Terima kasih. Kudus, mari jamah setiap kami Tuhan. Roh Kudus, mari ambil alih, pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amen. Silahkan duduk. Tepuk tangannya boleh di-extend buat worship leader, singers, dan para musicians. Shalom, saudara-saudara semua. Apa kabar, saudara-saudara? Luar biasa. Semua masih percaya Yesus? Masih baca Alkitab? Masih mau masuk surga? Siapa yang mau duluan? Oke, kita langsung lihat Alkitab kita bersama dalam kitab Ibrani fasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang yang memberikan janji. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Jelas firman Tuhan catat buat kita semua bahwa Tuhan berjanji. Gak hanya bumi saja, tapi langit juga Tuhan akan goncang. Jadi kesimpulannya adalah semua akan digoncang sama Tuhan. Dan ini merupakan janjinya Tuhannya saudara dan saya. Dan saya percaya kita semua sudah tahu bahwa janjinya Tuhan kita selalu ya dan amin. Nah, kalau gitu kita orang-orang Kristen jangan suka tengking-tengking goncangan. Ilang aminnya. Kita gak suka sama gini-ginian, kita gak suka sama pembentukan, kita gak suka sama proses. Kita gak suka sama goncangan. Makanya waktu goncangan datang kita tengking. Kita gak mau hidup di dalam proses. Kita gak mau dibentuk sama Tuhan. Tapi percayalah ya, goncangan merupakan janjinya Tuhannya saudara dan saya. Dia akan lakukan dan sedang dia lakukan. Saya mau katakan buat saudara di GMCC bahwa kepunahan moral sedang terjadi di depan mata kita semua. Kepunahan moral. Orang gak peduli lagi dengan apa yang namanya moral. Saudara mesti tahu bahwa waktu semua digoncang. Alkitab catat cuma ada satu yang tidak tergoncangkan. Namanya kerajaan sorga. Nah, pegangan sama ini. Jangan pegangan sama yang lain. Karena apa saja ya selain kerajaan sorga, itu bisa digoncang. Dalam hitungan detik. Saya gak apa-apa orang-orang Kristen, saudara-saudara semua punya deposito, punya asuransi sampai beberapa. Silahkan aja. Tapi jangan pegangan sama ini semua. Karena apa saja in any seconds bisa digoncang sama Tuhan. Sekali lagi yang tak tergoncangkan cuma satu. Kerajaan sorga. Pegangan sama ini. Pegangan sama prinsip firman Tuhan. Karena ini adalah the unshakable kingdom. Satu-satunya yang tidak tergoncangkan. Ingat baik-baik. Firman Tuhan mengajarkan kebenaran, bukan kebaikan. Karena orang yang baik belum tentu benar. Tapi orang yang benar udah pasti baik. Betul apa betul? Ada seorang pria bayarin anak selingkuhannya sekolah. Baik kan? Tapi gak benar. Nah ini bedanya. Baik dan benar. Firman Tuhan bukan buku kebaikan. Firman Tuhan adalah buku yang mencatat tentang kebenaran. Kebenaran mutlak. Saudara mesti tahu kebenaran mutlak. Kita kena air basah. Itu mutlak. Kita jatuh dari lantai 12, jatuhnya ke bawah. Bukan ke atas jatuhnya. Itu kebenaran mutlak. Nah firman Tuhan sudah mencatat keluarga itu ada ayah, ibu, dan anak. Eh manusia sekarang. Mau coba-coba ganti idenya Tuhan. Manusia. Kita nih yang otaknya cuma segenggem tangan. Mau coba-coba ganti idenya Tuhan. Kita mulai mengganti dan mulai disahkan di beberapa negara. Keluarga berubah sekarang. Orang tua satu, orang tua dua, sama anak. Jadi orang tua satu dan orang tua dua mau diisi sama Joko dan Bobby, boleh. Terus mereka angkat anak. Orang tua satu sama orang tua dua diisi sama Wati, sama Nancy, boleh. Terus mereka angkat anak. Kepunahan moral lagi terjadi depan mata kita. Mentor saya kemarin bulan Desember datang ke Jakarta. Setelah pandemi kita gak pernah ketemu. Cuma bisa video call, cuman bisa zoom. Akhirnya dia datang. Orang Belanda, bule. Tapi ngomong Indonesia-nya jago. Ngomong Ambon-nya juga jago. Dia cinta sama Indonesia. Dia cinta sama Maluku terutama ya. Nah waktu dia datang dia cerita. Jess, di Belanda guru-guru di sekolah punya hak penuh. Have the full rights. Untuk bertanya sama anak-anak didik. Ya. Bosan gak jadi laki? Kalau bosan mau jadi perempuan, kita punya dokter, kita punya konseler, dan legal dari pemerintah. Orang tua-orang tua di Belanda yang rajin ke gereja, kalau nganterin anak sekolah sampai rumah, gak arisan-arisan, enggak. Doa. Ketakutan semuanya. Karena kalau orang tua marah, orang tuanya dituntut sama negara. melanggar hak asasi manusia. Anak perempuan juga dikit, bosan gak jadi perempuan? Kalau bosan, let us know. Kita punya dokter, kamu akan di-conseling dengan baik, kamu akan berubah jadi laki nanti. Di Amerika lagi wacana, belum disahkan, belum legal. dokter gak boleh lagi kalau bayi lahir, lalu ngomong it's a boy atau it's a girl. Gak boleh. Ya. Karena biarkan bayi itu bertumbuh dan dia menentukan dia laki atau perempuan. Mereka lagi masuk di mana-mana. Ya. Kaum LGBT, kita harus mengasihi mereka. Gereja Tuhan harus mengasihi mereka. Tapi mereka berjuang sudah dari tahun 70-an. Ya. Mereka berjuang masuk di senat, masuk di pemerintahan. Mereka sekarang masuk ke Hollywood. Aimingnya mereka generasi berikut. Saudara kalau nonton Beauty and the Beast, yang paling terakhir, itu ada adegan. Cepat adegannya. Cangkir, dua cangkir, cangkirnya dua-duanya perempuan terus ciuman. Kenapa cepat? Karena mereka aimingnya ke anak-anak. Kita orang dewasa melihat yang cepat sudah susah. karena otak itu sudah banyak isinya. Anak-anak itu belum. Cara kerja otaknya masih berbeda. Kemarin baru viral, Frozen yang ketiga. Mau ditayangkan, nanti lagi akan di, akan premier. Wah, semua orang heboh. Saudara kalau nonton Frozen, itu nggak ada adek kakak perempuan kayak gitu. Yang ada itu lesbian couple. Nggak ada adek kakak kayak gitu. Lebai banget. Mereka lagi masuk ke anak-anak. Mereka masuk ke generasi muda. Yes, kita mesti mengasihi mereka, kaum LGBT. Tapi my point is, kalau kepala kita nggak diisi mah firman Tuhan. Nggak diisi mah kebenaran mutlak. Kita gampang tergoncang. Gampang. Saya mau yakinkan saudara, dengerin firman Tuhan, cuma hari minggu kurang. Kurang loh. Dengerin firman Tuhan, cuma hari minggu ini kurang. Ikut dong, cool. Kok yang amin dikit ya? Ikut cool. Ikut pemuritan. Wih, kenceng loh yang di sini. Ikut pemuritan. Belajar firman Tuhan. Baca buku rohani. Jangan cuma mau dengerin kotba doang. Mulai belajar. Penuhi pikiran kita sama firman Tuhan. Yang setuju bilang amin. Saya udah menjelaskan berkali-kali bahwa otak manusia itu ada kiri dan kanan. Kiri itu yang berat-berat. Hafalan ayat segala macam. Otak kanan digunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Makanya jangan cuma tahu direnungin firman Tuhan. Karena kalau kita cuma tahu gak pernah direnungin iblis masuk. Kasih bahan perenungan. Makanya pernah ketemu gak orang Kristen? Tahu banyak ayat tapi khawatir. Atau sering ngalamin. Tahu banyak ayat tapi khawatir. Dari mana? Iblis. Dia masuk ke otak kanan. Ayo loh gimana besok? Gimana nanti minggu depan? Gimana nanti? Iblis. Tahu firman tapi yang direnungin laki orang. Pernah denger? Ini terjadi. Yang direnungin bini orang. Iblis. Karena apa? Otak kanan kita gak pernah dipakai. Untuk merenungkan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan ngomong gini. Kasihlah Tuhan dengan sekenap hati, jiwa, dan akal budi. Saya seneng banget materjaman Alkitab bahasa Indonesia. Akal budi. Karena itulah otak kita. Otak kiri kita tuh akal. Makanya binatang punya akal. Kalau diajarin pinter. Sama manusia. Diajarin jadi pinter. Punya akal. Yang binatang gak punya adalah budi. Budi itu otak kanan. Jadi ternyata budi bukan cuma di buku bahasa Indonesia ya. Budi itu otak kanan. Dipakai untuk merenungkan firman Tuhan. Daud tahu ginian. Makanya dia bilang renungkanlah Taurat Tuhan. Seminggu sekali. siang dan malam. Karena iblis mengganggu saudara. Siang dan malam juga. Isi kepala kita dengan firman Tuhan. Kebenaran mutlak. Kita gak akan gampang tergoncang sama apapun iman kita. Saya akan ajak saudara untuk kita melihat kembali ayat 28. Coba boleh ditayangin? Ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita apa saudara? Mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Takut ini bukan ketakutan ya saudara ya. Tapi kagum. Respek dan kagum sama Tuhan. Hormat dan kagum. Yang saya mau bahas buat saudara-saudara semua adalah hal yang namanya mengucap syukur. Karena dibilang kan? Karena kita mempunyai kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur. Nah ternyata saya menemukan mengucap syukur itu enggak pernah jadi budayanya orang Kristen. Ini yang saya temukan. Mungkin saudara juga punya perasaan yang sama. Mengucap syukur kita harus selalu dibantu dari luar. Sama worship leader contohnya. Ya worship leader bilang topik lagunya terima kasih, kita terima kasih di mulut langsung. Kita enggak pernah di drive dari dalam untuk mengucap syukur. Makanya enggak pernah jadi budaya. Apalagi tanggal merah. Kalau udah tanggal merah kita bisa mengucap syukur tanpa worship leader. 25 Desember terima kasih Tuhan lahir buat saya. 1 Januari terima kasih untuk tahun baru. Jumat Agung terima kasih Tuhan mati buat saya. Nyepi terima kasih ini hari libur. Pokoknya kalau tanggal merah kita gampang mengucap syukur. Tapi sebenarnya mengucap syukur enggak pernah jadi budaya di dalam kita. Karena let me tell you mengucap syukur bukan lip service. Tapi mengucap syukur adalah settingan hati. Nah masalahnya budaya kita itu lawannya mengucap syukur. Tahu apa? menggrutu bersungut-sungut komplain. Ini budaya kita. Coba kalau bersungut-sungut perlu panggil WL ke rumah? Perlu panggil pendeta? Enggak kan? Karena apa? Kita jagoan gini-ginian. Kita juara kelas. Kalau soal bersungut-sungut wih, kita jagoan. Kita juara satu semuanya. Tapi kalau mengucap syukur mesti di drive dari luar. Enggak pernah dari dalam. Karena bukan budaya. bukan budaya sama sekali. Saya ingin mengajak saudara-saudara di GMCC mengucap syukurlah atas kehadiran suami saudara. Amen istri-istri. Kok ada suara laki? Istri-istri mengucap syukurlah karena Tuhan kasih suami buat Anda. Suami-suami mengucap syukurlah akan kehadiran istri Anda. Kehadiran anak-anak Anda. 85% kasus perselingkuhan karena tidak mengucap syukur. Mulai membandingkan pasangan dengan orang lain. Hah? Pak, alesannya banyak lah. Kalau sudah selingkuh alesannya banyak kan? Kok belakang enggak tahu? Hah? Orang kalau sudah selingkuh alesannya banyak seribu satu alesan. Pak, dia cerewet pak. Saya enggak tahan di rumah. Kalau yang ini diem. ya? Kayak radio digedein baru ngomong. Yang ini cerewet banget. Saudara mesti paham. Kaum wanita diciptakan oleh Tuhan dengan 5 ribu kotakata per hari. jadi suami-suami kalau kalian pulang ke rumah istri biasanya nyambutnya gini dari kantor. Banyak yang marah loh. Ya iyalah dari kantor. Emang dari mana? Jangan marah dulu bro. Itu istrimu lagi buang-buang kota. Dan waktu kita kelakuannya kayak gitu. Emang dari mana? Diem kan istri? Ngomong-ngomong lagi. 5 ribu enggak dipakai sehari. Besok jadi berapa? 10 ribu. Minggu depan rasain loh. She's like machine gun. Enggak bisa diberhentiin. Makanya kalau punya istri, punya mama, masih punya mama, masih punya anak perempuan, ajak ngobrol, dengerin kalau mereka ngomong. Kita kaum pria udah tahu ujungnya kemana kan? Tapi dengerin aja dulu. Itu mereka kuotanya banyak soalnya. Cuma mau minta di transfer, muternya banyak. Wah banyak. dengerin aja. Dengerin dong. Terima kasih istri saya cerewet. Saya jadi pria yang jauh lebih sabar. Kita punya seribu satu alasan untuk komplain. Kita punya seribu satu alasan untuk mengucap syukur. Pilihlah untuk yang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Suami saya ke monster. Saya jadi pendoa hari ini. susah amin nih kayaknya. Masmur seratus ayat yang keempat. Masmur seratus ayat yang keempat. kita sudah tahu ayat ini. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan apa saudara? Nyanyian syukur. Kedalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Ayat ini jelas loh. Waktu kita masuk ke rumah Tuhan di gerbangnya itu harus settingannya nyanyian syukur di gerbang. kalau sekarang mungkin di pintu lift. Pintu mall Gajah Mada Plaza mengucap syukur gak kita? Atau kita datang ke gerbang ini suami mesti denger nih kayaknya firman Tuhan hari ini. Apa kita gitu-gitu modelnya? Coba datang mau menyembah beribadah mengucap syukur di pintu gerbang itu passwordnya. Nanti masuk puji-pujian powerful puji-pujiannya. Karena passwordnya bener jadi manyos koneksinya. Kita enggak. Kita masuk di gerbangnya dengan menggrutu. Makanya banyak gereja. Sound sistemnya bagus. Pemain musiknya keren. Lagu-lagu yang dipilih keren. Tapi powerless. Tapi ada gereja. biasa semuanya. Pemain musiknya jago, sound sistemnya biasa, segala macam. Tapi powerful. Nah itu saya temukan di GMCC. Saudara tepuk tangan buat gereja saudara, kayaknya lemes-lemes banget ya. Coba tepuk tangan buat GMCC. Iya, saudara kalau nyanyi powerful. Powerful. Makanya biasakan settingan hati kita diganti. Budaya hati kita diganti. Jangan menggrutu. Tapi mulailah mengucap syukur. Sekarang saya akan sharing buat saudara. Tiga masalah kritis yang diselesaikan oleh Tuhan Yesus hanya dengan mengucap syukur. Padahal kritis. Karena masalah ada tiga kelas ya saudara. Masalah ada tiga kelas. yang pertama masalah yang kita cari-cari sendiri. Tau? Kok belga gak tau? Masalah yang kita cari-cari sendiri. Pakai kredit kart uangnya gak ada. Itu cari-cari sendiri. Gangguin laki orang. Itu cari-cari sendiri. Terus ada masalah yang kelasnya abal-abal. Ya. ART mudik gak balik. Abal-abal. Tapi yang menyedihkan adalah banyak orang Kristen masalahnya cuman abal-abal. Tapi suka sekali dengan menggrutu. Bersungut-sungut. Hatinya penuh dengan komplain. Kenapa gini? Kenapa begitu? tolong saudara sadar. Kalau Tuhan izinkan ada masalah. Masalah selalu sepaket dengan jalan keluar. 1 Korintus 10 kan? Kok saya gak keluar-keluar? Nah ini dia. Karena kalau ada masalah yang Tuhan merubah kitanya bukan masalahnya. kitanya yang mau dirubah sama Tuhan. Masalah dirubah sama Tuhan. Ya ampun kayak balikin tangan Tuhan sih. Kayak orang kedip. Berubah langsung semuanya. Tapi enggak. Tuhan mau merubah kita. Makanya dia izinkan kita masuk ke sebuah pergumulan. Makanya waktu ada di dalam proses, ada di dalam masalah, lakukan firman Tuhan. jangan lakukan yang lain. Karena masalah itu datang sepaket dengan jalan keluar. Nah yang saya mau sharing buat saudara adalah masalah yang levelnya udah paling tinggi. Masalah kritis diselesaikan oleh Tuhan Yesus hanya dengan mengucap syukur. Yang pertama kematian. Yang kedua lapar. Yang ketiga kutuk. Kita akan bahas ini semua ya. Yuk yang pertama Yohanes 11 ayat yang ke-41. Yohanes 11 ayat yang ke-41. Maka mereka mengangkat batu itu lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata Bapak aku apa saudara mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Saya percaya semua saudara tahu cerita ini ini cerita yang terkenal mengenai siapa? Lazarus exactly. Kalau saudara baca nanti di rumah Lazarus di Yohanes 11 ceritanya Lazarus waktu Lazarus masih sakit Yesus tuh komennya gini penyakit itu gak akan membawa kematian tapi penyakit itu akan memuliakan Allah terus orang-orang di sekitar Yesus kurang percaya sama Yesus mereka mendesak Yesus untuk buru-buru nah ini dia kalau ada masalah pengen buru-buru selesai sakit pengen buru-buru sembuh ya nanti prosesnya gak lengkap oke makanan kalau pengen buru-buru selesai gak mateng undercooked gak enak tuh makanan makannya kalau proses tunggu timingnya Tuhan sampai kita berubah dia didesak untuk buru-buru saudara masih inget apa tindakannya Yesus dia sengaja tinggal dua hari lebih lama gak langsung ke rumah Lazarus makannya jangan pengen buru-buru pengen buru-buru Yesus nanti sengaja tinggal lebih lama di cempaka putih gak langsung ke kota sampai di rumah Lazarus akhirnya datang juga Lazarus sudah meninggal empat hari ilmu kedokteran mengatakan jasad di hari yang ketiga mulai masuk dalam proses pembusukan jadi ini situasi yang benar-benar hopeless gak ada harapan sampai di depan makamnya Lazarus ternyata acara rohaninya Yesus cuma satu namanya mengucap syukur Yesus gak suruh Petrus Yohanes doa keliling tengking roh kematian gak gitu gitu yuk kita doa puasa dulu semua gak gitu dia cuman menengadah ke atas dan dia mengucap syukur Lazarus dibangkitkan saudara tanggal 7 Juli tahun 2010 saya kehilangan orang yang sangat sangat saya adore saya cinta banget sama dia namanya papa saya dia orang yang warm banget ya sangat hangat teman-teman saya kalau telpon Jess ada di rumah gak ada ada siapa di rumah ada bokap gue ke rumah ya pengen teman-teman saya gak gak ada saya di rumah mereka mau tetap ke rumah karena apa? pengen ngobrol dan ketawa-ketawa sama papa dan papa buat saya adalah the most romantic husband in this world romantis banget orangnya mama pergi ini cuman semalam besok mama balik ada bunga lo di rumah welcome come home I miss you kalah drakor saya pernah ajak papa traveling jadwal kita traveling berdua itu 4 minggu hari ke 10 minta pulang papa kenapa mau pulang papa gak suka enggak Jess jangan salah tangkep papa seneng banget tapi papa kangen mama kangen apanya pak kangen ngobrol cari-cari tiket karena dia udah jadi kayak anak kecil terbang sendirian demi ketemu soulmate-nya papa 7 Juli 2010 lagi nonton TV cucunya dateng di pangku sama dia terus dia bilang gini I love you abis dia ngomong I love you dia senderan dia meninggal enggak terima si bungsu enggak terima orang kalau enggak terima apa pertanyaannya why why kenapa Tuhan dia enggak sakit kok kenapa saya minta Tuhan bangkitin dong saya paling enggak terima temen-temennya dateng melayat enak banget perginya iya dia enak kita enggak enak ibadah tutup peti saya dipegangin sama 5 orang karena bungsu paling gede sendiri badannya enggak terima satu setengah tahun saya enggak bisa move on tiap hari saya ke rumahnya tiap hari mengharapkan pintu kamarnya kebuka dia yang muncul saya kayak hal-halu jadi kayak orang hal-halu kayak denger suaranya segala macem satu setengah tahun saya diajarin sama Tuhan bahwa hidup dan mati manusia itu kedaulatannya Tuhan Yesus tugas kita adalah mengucap syukur Tuhan mau ambil mengucap syukur Tuhan kasih extend diberikan kesehatan mengucap syukurlah dalam segala hal move on 2017 ada peristiwa lagi saya lagi enggak di Indonesia hari minggu kayak begini saya bangun saya lihat handphone saya kaget ada puluhan miss call from my daughter panik dong saya ada apa anak saya saya telepon saya telepon dia bilang gini dad om stanley pass away om stanley tuh kakak saya antara saya sama billy ada satu lagi stanley saudara tau billy kan oh ya perbedaan kita di kepala i'm sorry sis jangan bilang bilang dia kita ngomongin dia ya stanley lagi hari minggu cuma ada my daughter angel di rumah semua enggak ada billy lagi kotbah mama saya lagi gereja jadi semua enggak ada yang bisa dihubungin makanya dia telepon saya sampai puluhan kali nah waktu lagi panik hah kok bisa iya kata dokter serangan jantung bla 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 oke daddy akan secepatnya cari tiket balik ke Indonesia coba yuk kita berdoa dulu saya ngomong gitu sama anak saya waktu saya ngomong kita berdoa dulu tiba-tiba dia yang pimpin doa dan kalimat pertama yang keluar dari mulut angel anak saya kalimatnya begini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan izinkan ini terjadi sama om stanley berdoa-berdoa-berdoa amin udah tutup telpon saya lagi cari tiket untuk balik ke Indonesia enggak sampai 10 menit tiba-tiba angel telpon lagi dad om stanley nafasnya ada lagi ini yang kamu yang bener yang mana mati atau hidup hidup dead ini ada lagi detak jantungnya singkat cerita stanley akhirnya harus dioperasi pasang dua ring dan operasinya berhasil stanley masih hidup dan makin sehat sampai hari ini di rumah ternyata peristiwa tahun 2010 ke transfer ke anak saya waktu saya move on dan mulai menerima apa saja dengan ucapan syukur ke transfer ke anak saya makanya waktu lagi panik ya my brother dinyatakan meninggal saya panik ternyata dia enggak anak saya dia masih bisa mengucap syukur dan let me tell you ada kuasa dalam pengucapan syukur kematian selesai dengan pengucapan syukur yang kedua saya mungkin enggak bisa berlama-lama yang kedua adalah lapar lapar itu masalah kritis kan dan dicatat di Alkitab di Yohanes 6 ya lima roti dan dua ikan oke dan lapar memang kritis papa saya pernah ngomong gini Jess kamu mendingan ketemu orang enggak sekolah daripada ketemu orang lapar papa saya bener banget karena orang lapar bisa bikin apa aja dia lapar istrinya lapar tiga anaknya lapar gelap matanya orang lapar makanya di Indonesia di Jakarta sih terkenalnya ada hari nasi bungkus nasional kan enggak ada yang tahu ya saudara kayaknya enggak tahu apa-apa deh tadi ya 2 Desember kan ya nah itu demi kampung tengah demi satu nasi bungkus orang rela teriak-teriak demonstrasi dengan apapun yang dia juga enggak ngerti tapi demi nasi bungkus dia rela loh untuk demo nah makannya lapar itu masalah kritis suami istri bisa berantem karena makanan telat jadi kan kok belaga lupa terjadi nih dimana-mana di banyak rumah di Jakarta banyak orang berkelahi di jalan itu selalu jam 2 siang waktu ditelusuri kenapa ternyata karena belum makan jadi emosian orang Jakarta bilang senggol bacok ini lapar ternyata ternyata Yesus menyelesaikan masalah ini sama juga dengan mengucap syukur surplus 12 bakul mereka makan sampai kenyang yang ketiga namanya kutuk kita langsung ya lukas 17 coba lihat lukas 17 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke 19 lukas 17 itu judulnya ke 10 orang kusta ayat 11 ayat 11 dulu dalam perjalanannya ke Jerusalem Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea stop dulu sampai disitu Samaria ini sebenarnya satu wilayah dengan Israel Samaria oke tapi dibikin border sama orang-orang Yahudi jadi dari Galilea dibikin border kenapa? karena Samaria ini ini adalah campuran blaster karena waktu Yahudi dijajah oleh Asyur ini orang-orang Asyur banyak yang mengawini ya orang-orang Yahudi anak-anaknya keturunannya orang Samaria nah orang Samaria punya kebiasaan yang sama suka kawin campur sama bangsa-bangsa lain makanya orang Yahudi gak suka sama mereka ya orang Samaria dianggap najis sama orang-orang Yahudi gak dianggap banyak ayatnya dianggap anjing orang-orang Samaria jadi gak dianggap nah pertanyaannya kok Yesus niat-niatnya sih lewatin perbatasan disitu ngapain? gitu loh ternyata ada reasonnya yuk ayat berikutnya ayat 12 ketika ia memasuki suatu desa datanglah 10 orang kusta menemui dia mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak Yesus guru kasihanilah kami stop dulu sampai disitu ini dibilangnya Yesus masuk ke sebuah desa ternyata waktu ditelusuri di semua buku teologi yang ada desa ini gak ada namanya jadi banyak tafsiran banyak literatur yang mengatakan desa ini adalah tempat isolasi orang kusta ya saudara familiar makata isolasi ya kita hari ini ngalamin isoman ya isoman zaman sekarang temannya Netflix Fauda nonton dong Fauda manifest nonton dong ya saudara nonton apa sih di Netflix oh drakor ya oke gak connect isoman zaman sekarang enak banget dikirimin makan di whatsappin video-video lucu nah zaman dulu tempat isolasi no gak ada wifi gak ada apa-apa mereka benar-benar isolated disana lokasi isolasi buat orang-orang kusta lanjut ayat 14 lalu Yesus memandang mereka dan berkata pergilah perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam dan sementara mereka di tengah jalan mereka menjadi wow ini pasti suruhannya Yesus bikin bingung banyak orang karena adatnya orang Yahudi kalau udah sembuh kustanya baru ke imam-imam ya untuk perlihatkan saya udah sembuh gitu nah ini belum sembuh disuruh jalan karena imam-imam tapi yang luar biasa 10-10 nya gak ada yang komplain gak ada yang gerasa gerusu mereka tenang jalan di tengah jalan 10-10 nya menjadi sembuh lanjut ayat 15 seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan apa sodara mengucap syukur kepada Yesus orang itu adalah seorang apa Samaria lalu Yesus berkata bukankah ke 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir dimanakah yang 9 orang itu tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini lalu ia berkata kepada orang itu berdirilah dan pergilah imanmu telah menyelamatkan engkau 10 sembuh kan 9 jalan terus ke arah imam karena mungkin budaya jadi banyak tafsiran mengatakan 9 ini orang Yahudi karena mereka adatnya gitu kalau sembuh mesti lapor sama imam-imam nah ini orang Samaria gak punya adat itu dia balik dia cari yang sembuhin dia dan sampai di hadapan Yesus dia tersungkur dan dia hit the right password namanya mengucap syukur Yesus bingung lihat dia loh tadi bukan yang jadi tahir 10 orang yang 9 mana kok cuman kamu yang balik well anyway coba kamu berdiri pergi karena imanmu telah menyelamatkan kamu saudara saya waktu baca cerita yang luar biasa ini saya cuman bertanya gini bedanya yang 9 sama 1 ini apa semuanya sembuh kok bedanya yang 9 gak mengucap syukur sama 1 yang mengucap syukur bedanya itu apa ternyata kesimpulan dari cerita ini ada di ayat 19 dan ada di Alkitab versi King James multimedia boleh ditayangin ayat 19 KJV ini dia and he said unto him arise berdirilah bener Alkitab Indonesia ya go die way pergilah bener Alkitab Bahasa Indonesia die faith imanmu had made thee whole whole bahasa Indonesia nya utuh bukan selamat beda beda jalur ternyata ada bedanya saudara tau orang sakit kusta kupingnya hilang hidungnya hilang jarinya tinggal 3 ya putus semua ternyata beda yang 9 sama yang 1 mengucap syukur yang 9 cuman sembuh luka leperanya doang tapi yang 1 balik mengucap syukur dia dibuat utuh kembali oleh Tuhan Yesus balik semua jadi whole new creation yang mengucap syukur saudara kenapa sih Yesus mau lewat-lewat di perbatasan Samaria dia tau ada satu orang tertolak yang perlu jamahannya saya gak tau keadaan saudara saudara mungkin lagi merasa tertolak hari ini saudara lagi merasa gak ada yang pengen sama gue gak ada yang butuh sama gue tapi saya mau beritahu saudara Yesus hari ini sengaja datang di JMCC untuk menemui saudara dia gak pernah nolak saudara dia sengaja lewat perbatasan Samaria itu melanggar adat orang Yahudi dia sampai bicara sama orang Samaria itu melanggar semuanya tapi itulah Yesus dan kusta selalu melambangkan kutuk dan saya mau beritahu saudara-saudara gak ada lagi kutuk keturunan di dalam Yesus Kristus gak ada jangan suka ngomong Pak ada kutuk keturunan kayaknya di keluarga saya Pak ya ha? kayaknya opa-oma cerai papa-mama cerai kayaknya saya tahun ini cerai juga Pak kayaknya ada kutuk keturunan kayaknya dari engkong saya semuanya jantungan saya juga Pak mulai sakit-sakit sebelah sini saya mau yakinkan saudara semua kutuk sudah diselesaikan dengan sempurna di atas kayu salib jangan pernah percaya kutuk keturunan dan jangan lagi bilang sakit karena dosa saya sakit karena saya bikin dosa tahun lalu dulu no dosa juga sama sudah diselesaikan dengan sempurna di atas kayu salib sakit itu dari iblis bukan dari Tuhan Tuhan itu penyembuh kita diganti di upgrade belief systemnya seringkali kita menuduh diri kita sama kita kasih kutuk kepada diri kita dan kita waktu lagi nuduh diri kita kita lagi satu frekuensi sama kerajaan kegelapan karena kerjaannya iblis adalah menuduh mendakwa saudara siang dan malam kita ikut-ikutan merasa bersalah menuduh diri saya gini saya gitu semua yang jelek ditunjukin ke diri gak heran orang-orang yang suka merasa bersalah terus menerus migren vertigo pernah denger? atau sering ngalamin? asem lambung naik gerd dan lain sebagainya gak heran juga ada yang sampai tumor cancer sakit bukan dari Tuhan Yesus sakit itu dari iblis Tuhan kita namanya Jehova Rafa dia Allah yang menyembuhkan saudara dan saya jangan lagi ngomong-ngomong kayak gitu ya ngomong ada kutuk ada ini saya sakit karena saya karena ini gak semua sudah ditebus oleh darah Yesus sempurna untuk saudara dan saya Tuhan Yesus kita baik asal kita mau mengucap syukur kita akan dibuat utuh kembali sama dia mungkin masa lalu kita bikin malu ya mungkin masa lalu kita selalu mendikte kita ya ah lu nanti kayak dulu nanti lu kayak gini kan nanti lu ujung-ujungnya juga kayak dulu jangan lagi entertain kalimat-kalimat itu karena kalau kita mulai mengucap syukur Tuhan terima kasih Tuhan izinkan dulu itu terjadi terima kasih Tuhan saya dulu ditipu terima kasih Tuhan saya diboongin terima kasih Tuhan saya lewatin perceraian terima kasih Tuhan saya percaya waktu saudara mulai gak komplain dan mulai mengucap syukur saya percaya saudara akan dibuat menjadi ciptaan yang baru kembali oleh Tuhan Yesus jadikan mengucap syukur budaya bukan cuman di mulut settingan hati dari menggrutu ganti jadi thankful amin kalimat terakhir ya be safe kalau bisa di handphone saudara daripada kita komplain bunga ros ada durinya mendingan kita mengucap syukur karena duri punya bunga ros Tuhan berkati saudara-saudara semua selalu sukses harmonis di rumah dan rekening BCA selalu penuh buat saudara-saudara semua angkat kedua tangan kita biar berkat kasih karunia dari Allah Bapak penyertaan anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan roh kudus engkaulah Immanuel yang menjaga dan menyertai hidup kami Jehova di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati